Pemirsa tangis, haru, bahagia hingga melakukan aksi sujud syukur diluapkan orang tua Malika Anastasia ketika mendapati kabar baik jika buah hatinya yang diculik telah ditemukan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka berharap Malika dalam kondisi sehat dan pelaku penculikan bisa dihukum seberat-beratnya. Tengisan hebat ini merupakan bentuk luapan kebahagiaan Oni, wanita parubaya yang merupakan ibu kandung dari Malika Anastasia saat mendapat kabar jika buah hatinya telah ditemukan. Lewat linangan air mata, Oni tak mampu lagi membendung rasa haru bahagianya karena sebentar lagi akan berkumpul bersama si buah hati. Tangis kebahagiaan juga terpancar di wajah tunggal, ayah kandung Malika yang setia menemani sang istri menanti dalam doa dan harapan. Keduanya pun langsung melakukan aksi sujud syukur atas ditemukannya Malika oleh polisi. Orang tua korban berharap anak perempuan mereka yang baru berusia enam tahun itu dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang telah membuat keduanya nyaris kehilangan putri tercinta. Terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang telah menemukan anak saya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih ya Allah. Malika Anastasia ditemukan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan pada Senin malam. Korban ditemukan saat tengah diajak memulung oleh pelaku. Sebelumnya polisi juga sempat menyebar wajah pelaku dan menetapkannya sebagai DPO. Dari Jakarta Pusat, Rizki Nur Muhammad, MGN